Terima kasih telah menonton! Ini karakter yang berbeda banget dari peran-peran gue sebelumnya, kenapa gue gak coba aja gitu ya, let's try, let's try something new, mencoba sesuatu yang baru adalah tantangan buat diri gue, gue suka, malah gue suka yang baru, kayak misalkan gue tidak bisa melakukan ini, malah gue melakukan itu, gue gak bisa baca brutal, tapi gue malah mencoba untuk melakukan itu. Dan coba kita tanya juga yuk, karakter favorit Ari Irham selain dirinya ada siapa ya? Coba sebutin karakter favorit di seri Bidadari Bermata Bening selain diri sendiri dan kenapa? Sama Aina sih Karena dia adalah soulmate Gus Hafif, asik, asik! Jadi makin penasaran kan cerita lengkap dari serial ini? Apalagi cerita di balik layar ini hanya mengisahkan sedikit keseruan dan kerja keras dari tim produksi Bidadari Bermata Bening. Sebuah karya yang menemani kalian dengan cerita Aina dan Afif. Cerita yang akan benar-benar membuat kalian ingin mengetahui perjalanan mulai Aina bertemu dengan Afif hingga keduanya saling percaya untuk menemukan sesuatu yang besar. Aina, kamu udah menerima ngamaranku Aina. Bahkan kamu udah berjanji yang akan menunggu aku Aina. Dan action! Aina! Aina! Bagaimana? Aina! 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 Aina!